Kebakaran besar yang melanda Los Angeles sejak 7 Januari 2025 telah menewaskan 24 orang, menghancurkan ratusan ribu rumah, dan memaksa lebih dari 105 ribu orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Bencana? Ini menyisakan pertanyaan besar. Mengapa kebakaran ini semakin parah? Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga setiap orang yang telah subscribe, channel Kisah Edukasi diberikan kelancaran rejeki, kesehatan yang luar biasa, dan kebahagiaan yang terus mengalir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kebakaran hutan di Los Angeles bukanlah fenomena baru, namun tragedi yang terjadi pada Januari 2025 ini menjadi salah satu yang paling mematikan dan merusak. Dalam sejarah kota tersebut, kejadian kali ini menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah. Dalam video ini, kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran ini semakin parah, dampak yang ditimbulkannya, dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kebakaran pertama kali dilaporkan pada 2 Januari 2025 di wilayah perbukitan dekat Santa Monica. Api dengan cepat meluas, dan pada 7 Januari, kebakaran telah mencapai kawasan Pacific Palisades dan Hollywood Hills. Angin kencang Santa Ana dengan kecepatan hingga 160 km per jam mempercepat penyebaran api, membuat upaya pemadaman semakin sulit. Informasi dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kobaran api semakin sulit dipadamkan seiring waktu, dengan angin kencang yang biasa terjadi di wilayah tersebut diduga mempercepat penyebaran api, sehingga sulit dikendalikan. Beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran ini semakin parah, antara lain cuaca ekstrim yang menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran api, seperti suhu tinggi, kelembaban rendah, dan angin kencang. Kekeringan berkepanjangan di wilayah tersebut, juga membuat vegetasi menjadi bahan bakar kering yang mudah terbakar. Selain itu, perubahan iklim diduga berperan dalam meningkatkan frekuensi dan intensitas kebakaran hutan, dengan suhu musim dingin yang lebih tinggi dari biasanya, kekeringan, ekstrem, dan angin Santa Ana yang kencang. Salah satu fenomena yang memperburuk kebakaran ini adalah kemunculan firenado, atau pusaran api yang terjadi ketika udara panas dari api bertemu dengan angin kencang, menciptakan pusaran seperti tornado. Firenado ini terlihat di kawasan Palisades. Membuat kebakaran semakin sulit dikendalikan, karena dapat membawa bara api sejauh ratusan meter, menyalakan kebakaran baru di lokasi lain. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di area rawan kebakaran, juga meningkatkan risiko kerusakan properti dan korban jiwa. Terakhir, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel, menghambat respons cepat terhadap kebakaran, memperburuk penanganan bencana dan dampaknya. Dampak kebakaran ini sangatlah besar. Sebanyak 24 orang dilaporkan tewas akibat kebakaran ini, sementara puluhan lainnya terluka. Kerusakan properti juga sangat parah, dengan lebih dari 53 ribu bangunan hancur, termasuk rumah-rumah di kawasan elit seperti Pacific Palisades. Menurut laporan BBC, sekitar 179 ribu orang diinstruksikan untuk mengungsi. Banyak di antaranya meninggalkan rumah mereka hanya dengan membawa barang-barang yang bisa mereka bawa. Meninggalkan harta benda mereka demi keselamatan. AccuWeather memperkirakan kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Los Angeles, yakni antara 250 sampai 275 miliar dolar Amerika. Serikat atau sekitar 4.000 triliun hingga 4.469 triliun rupiah, menjadikannya salah satu bencana alam termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Selain itu, kebakaran ini juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti polusi udara, hilangnya habitat satwa liar, dan degradasi lahan yang parah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan kebakaran ini. Lebih dari 15.000 petugas pemadam kebakaran dikerahkan, didukung oleh helikopter dan pesawat pemadam untuk mempercepat proses pemadaman. Pemerintah setempat mengeluarkan perintah evakuasi untuk wilayah-wilayah terdampak dengan menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Selain itu, Presiden Amerika Serikat mengumumkan keadaan darurat dan menyediakan dana federal untuk mendukung upaya pemulihan. Penyelidikan juga sedang dilakukan untuk menentukan penyebab pasti kebakaran dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Kebakaran ini menjadi pengingat betapa pentingnya beberapa hal. Kesiap siagaan dalam menghadapi bencana alam harus ditingkatkan melalui kesadaran dan persiapan yang lebih baik. Pengelolaan lingkungan yang baik juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan, ekosistem, sehingga dapat mencegah kebakaran hutan. Selain itu, kebijakan publik yang mendukung mitigasi bencana sangat penting untuk mengurangi risiko di masa depan dan memastikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap bencana. Tragedi kebakaran Los Angeles pada Januari 2025 meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran ini semakin parah, kita dapat belajar dan berupaya mencegah kejadian serupa di masa depan. Tragedi ini juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih siap dalam menghadapi bencana. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Edukasi